Intro 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pahamu Jangan masuk juhu atla idah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baca alam serba, baca alam serba, baca alam serba. selamat menikmati 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 Saya pernah sekolah di wilayah Tasikmalaya. Presisnya dari Cipasung, Tasikmalaya. Sewaktu SMA, saya menekuni dan masuk serta ngambil jurusan IPA. Alhamdulillah tidak pernah jadi juara dua. Iya, betul. Karena dengan izin Allah, Allah berkahi saya. Apa artinya? Artinya apa? Adapun dengan rahmat Tuhanmu atau kenikmatan Tuhanmu, fahadis maka ceritakan. Jadi saya bercerita ini bukan karena apa-apa, tapi karena firman Allah tadi. Ya, yang mengajarkan supaya saya menceritakan kenikmatan ini. Anak-anak pesekalian, di belakang saya ada istri tercinta. Didampingi dengan ibu-ibu yang sangat-sangat kita muliakan ya. Alhamdulillah. Itu penting kita sampaikan. Link lebih dari 30 negara. Kalau dengan matematika belum tentu. Dengan fisika, walaupun saya jadi dokter, misalkan belum tentu. Dulu cita-citanya kalau lulus dari SMA, saya mau jadi dokter. Bukan persoalan bodoh, tidak mengerti, atau persoalan yang lainnya. Kalian termasuk yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masuk di ibadur rahman. Jadi bukan kebetulan ya. Dan juga bukan misalkan ada di antara kalian yang dulu, saya daftar ke sini, tidak diterima. Saya daftar ke sini, tidak diterima. Eh, diterimanya di ibadur rahman. Itu bukan kebetulan anak-anakku sekalian. Bahkan mohon maaf, saya punya seseorang guru di Al-Qudwa, yang prestasi di Jepang dasar luar biasa. Lulusan dari Husnul Khatimah, Hafal Quran Alhamdulillah, dan prestasi termasuk lima besar mahasiswa terbaik di Jepang. Pulang ke Indonesia, daftar untuk menjadi pegawai dan guru, bahkan dosen di UI tidak diterima. Sayang nggak? Sayang nggak? Apakah dia bodoh? Ini penting. penting kalian memahami ketika ada satu keputusan, kok saya nggak masuk sini, kan saya pintar. Kenapa saya tidak diterima di sini, kan saya hebat, kan saya punya kemampuan. Disinilah indahnya keimanan kepada Allah subhanahu. Di balik semua peristiwa itu, pasti ada hikmah, alias ada kebijaksanaan dari Allah yang maha menciptakan kita, karena kalian dipilih menjadi orang-orang yang harus menghafal kitab sucinya, Al-Quranul Karim di antaranya. Betul? Itu bukan pilihan sederhana, anak-anak sekalian sekali lagi. Bukan keputusan bapak ibu kalian, bukan. Ini yang harus kalian nikmati hari ini. Jangan pernah terpikir bahwa saya masuk ibadah rahmat karena ayah anda, karena ibu, tidak bukan. Tapi karena sebuah keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, selalu ikat hubungan kita dengan Allah yang terbaik. Makanya kami ada pesantren kecil-kecilan juga di Al-Quran Depok. Setiap pagi kita sama saya kira ya, Ustaz ya, kita membaca yang disebut dengan Ma'thurat. Setiap pagi membaca Zikrullah yang dihimpun dalam buku Ma'thurat Kubra, yang terbesar atau yang subra, itu semuanya dalam rangka menguatkan bahwa kalian adalah hamba-hamba Allah yang pantas dekat dengan Allah, yang pantas kemudian mengucapkan huruf dan kalimat-kalimat Allah yang pantas kalian menghafal kitab Allah. Itu seluruhnya merupakan keputusan Allah Azza wa Jal. Mau diganti? Mau ditukar? Halo? Mau ditukar dengan yang lain? Ini sebuah kehebatan dan keagungan. Kalau sudah, yang menjadi fokus kalian, perhatian kalian itu adalah Allah. Makanan aku sekalian, apapun yang kalian hadapi, minta kepadanya. Ya Allah, saya kok susah sih baca Quran ini. Ya Allah, saya ini kok teman saya dua, tiga kali membaca Quran, kok langsung menghafal. Saya susah banget. Betul? Betul? Alhamdulillah pada ngaku dah. Nah, anak-anakku sekalian termasuk buat guru-guru yang kami cintai dan para pimpinan pesantren. Setiap anak punya kecerdasannya masing-masing. Punya cara mereka belajar masing-masing. Oleh karena itu, temukanlah cara itu oleh kalian semua. Kalau teman saya membaca tiga kali hafal, kalau saya harus sepuluh kali, berarti sepuluh kali kalian harus melakukannya. Dan ingat, tiga kali membaca dengan sepuluh kali membaca banyakkan pahala mana? Mau yang sepuluh atau mau yang tiga? Nah, kan? Ketemu kan rumusnya? Kadang-kadang kita merasakan kau susah. Kau sulit. Teman saya enggak. Di balik kemudahan, tentu saja ada kekurangan. Tapi di balik kesulitan, kita punya kelebihan. Betul? Makanya orang yang membaca Quran disebutkan, orang yang membaca Quran dan dia mengalami kesulitan saat membacanya, ya ta' 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 bahasanya, itu punya dua pahala. Yang satu pahala membaca, yang kedua pahala kesulitannya. Jadi setiap kesulitan pun akan dinilai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, jangan pernah give up. Jangan pernah menyerah. Tahu lagunya? Halo? Nah, kan? Mulai bunyi ini. Jangan menyerah. Yang jelas kita jangan menyerah. Tetapi seperti itulah yang namanya studi belajar kapan dan dimanapun, perlu waktu. Makanya Allah berfirman dengan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa'amilu salihat wa tawasau bil haqi wa tawasau bil sobar Kalian sudah benar mempelajari ilmu ini. Bahkan saya sampaikan tadi, ilmu Allah adalah ilmu yang pasti karena dia datang dari yang maha menciptakan. Sang pencipta ilmunya pasti enggak? Kalau sang pencipta ilmunya pasti enggak? Kalau saya jalan ke situ becek enggak? Ilmu Allah itu ilmu pasti karena datang dari yang maha menciptakan. Ilmu sang pencipta adalah ilmu yang paling pasti. Kalau saya bilang ini mikrofon ini paling tahan usianya hanya dua bulan lagi. Umpamanya. Kalian percaya enggak? Kenapa? Karena saya bukan yang menciptakannya. Tapi kalau yang menciptakannya mengatakan ini adalah saya yang buat dan saya jamin ketahanannya lima tahun. Percaya kalian? Kenapa Allah mengatakan Kenapa kalian harus menyembah Tuhan kalian yaitu Allah? Karena dia telah menciptakan kalian. Maka dia yang tahu persis kenapa kalian diciptakan oleh Allah subhanahu. Itulah hebatnya logika Al-Quran. Quran itu logis. Quran adalah untuk manusia-manusia yang berfikir dan berakal anak-anakku sekalian. Quran bukan kitab suci biasa. Hanya orang-orang yang berfikir sekali lagi yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim. Maka banggalah kalian menjadi orang yang dicerdaskan oleh Allah dengan kitab Allah. Dan dengan kalian kuasai kitab Allah dijamin kecerdasannya the ultimate intelligence. Puncak kecerdasan yang tidak ada yang bisa menggapainya kecuali orang yang hafal Quran lagi. Cukup sampai di situ? Cukup? Jangan. Sudah mau maghrib dengan anakku sekalian. Itu saja padangkali untuk sementara insyaAllah lain kali kita jumpa. Kita ngobrol lagi. Oleh karena itu satu hal. Mohon Ustaz dan seluruh jajaran pengurus yang lain. ada satu pesan sekarang sudah cukup banyak sekolah pesantren yang di dalamnya menghafal Quran. Tapi satu yang masih sedikit. Pesantren yang fokus pada Quran sekaligus dengan tadaburnya. Tidakkah kalian mentadaburkan memikirkan isi kandungan Quran Nur Karim atau hati kalian sudah terkunci kata Allah. Di sini pentingnya tadabur artinya memikirkan apa kira-kira dibalik kata-kata ini. Ada rahasia apakah dibalik kalimat ini ya Allah. Minta pada Allah. Dan dengan tadabur anak-anakku sekalian di samping kekuatan hafalan kita juga akan sangat menguat dan pemahamannya yang paling penting. Karena Quran tidak untuk sekedar dibaca tapi dia merupakan petunjuk bagaimana cara kita hidup di muka bumi. Bagaimana kita bisa berjalan seperti ini. Bagaimana cara kita bisa menatap. Bagaimana cara kita bisa mendengar. Bagaimana cara kita bisa menggunakan tangan kita secara efektif dan benar. Bagaimana cara saya melangkah dengan benar. Quran mengajarkan semuanya itu anak-anakku sekalian sebagai the way of life kita. Halo? Cukup? Alhamdulillah. Kira-kira begitu Ustaz yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berharga ini. Sekali lagi belajar mentadaburkan Al-Quran. Caranya pahami kata dengan kata. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu ismun? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbi Al-Alamin Kata demi kata. Setelah kata demi kata hubungkan Bismillahirrahim. Kalau tadi hanya nama sekarang Allah. Nama Allah beda dengan nama saya. Nama akan menjadi hebat tergantung nama siapa. Kalau nama Allah maka nama itu akan menjadi luar biasa. Begitupun kalau kita menjadi seorang hamba. Hamba siapa? Kalau hamba guru hanya sebatas itu. Kalau hamba seorang ayah bunda hanya sebatas itu pula. Tapi kalau menjadi hamba Allah dahsyat. Luar biasa. Paham sampai di situ? Alhamdul Alhamdul Kenapa Alhamdul fikirkan renungkan insyaAllah guru-guru kalian akan membimbing ke arah yang jauh lebih baik. Maka 2024 di tangan kalian insyaAllah. Allah inilah cara kita menyambut bonus demografi. Faham bonus demografi? Kalau belum cari di Google. Tinggal baca saja. Tinggal buka saja. Apa itu bonus demografi? Itu harus faham. Dan kalianlah yang akan mengisi zaman itu. Mungkin kami sudah tidak ada tahun 2030-an. Tapi kalian baru pada usia 20 atau 30-an. Saat itulah kalian akan bertarung. Dan hanya mereka yang tahan. Mereka yang terbiasa berpikir lama. Mereka yang terampil dalam hidup ini. Yang bisa memenangkan pertarungan itu. Dan kemudian kalianlah insyaAllah yang akan menjadi pemimpin bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang penting sudah bisa menjawab dulu ya. Bisa jawab maaf 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 selamat menikmati Jangan lupa like, share, subscribe Channel inspirasi dari Kang Haji Safrudin Jangan lupa subscribe Jangan lupa like, share, subscribe Terima kasih